Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya ya, ibu-ibu semuanya ya. Untuk bapak saya. Karena bapak saya saat ini mau dioperasi jantung pasang ring. Semoga bapak saya sehat jantungnya. Amin. Amin, amin. Di mana di ringnya? Di Rumah Sakit Medika BSD. Oh, BSD. Sama siapa? Ini ditemenin sama mama. Dokternya siapa? Oh, enggak tahu saya. Prof. Idris kali ya? Enggak tahu saya Prof. Idris atau siapa gitu. Biasanya Prof. Idris itu ahli jantungnya. Kenal ya, ibu Sinta ya? Prof. Idris kenal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'idina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Wa'ala ta'ala fi kitab al-karim A'udhu billahi minashyadun rajim Bismillahirrahmanirrahim Lain syakartum la'azidannakum Wala'in kafartum inna a'adha bilashadir Sadaqallahul a'azim Wa sadaqa rasulun nabi wa habibu karim Wa nahnu ala dhalika manasyahidin wa syakirin Alhamdulillahi rabbil alamin Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kita kembali lagi memulai Belajar mereview Pak Aminullah Setelah kita beberapa waktu yang lalu Sempat vakum ya karena Saya kebetulan sakit Terus mungkin buning nusiti Sakit juga ya kemarin Kami sekeluarga kena COVID-19 Alhamdulillah sembuh Lalu juga udah sehat kembali Makanya agar supaya kita Selalu bersehat ya Kita lupa ya bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita memang Kadang suka lalai Gak bersyukur Atau selalu memberi Karuninya kesehatan Untuk kita semuanya Makanya apa yang Allah kasih karunia Ya kesehatan ya Kita masih bisa mendengar Kita masih bisa melihat Kita masih bisa berjalan Tangan kita masih bergerak Bahkan masih bisa menulis Bahkan kita masih bisa membaca Al-Quranul Karim Termasuk juga bahasa Arab Itu patut kita syukuri Begitu Makanya bersyukur pada Allah itulah Nikmatnya itu akan Ditambah Ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salamat dan salam Marilah kita sanjungkan Kepada suri tauludan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Serta keluarganya Para sahabatnya Dan juga kepada para pengikutnya Sehingga kita akan Marilah syafaat Dan di yawmul kiamat Amin Ya Rabbul Alamin Ibu sekalian Yang dibilangkan Sebelum kita belajar Kita Membaca Doa Mrobi syidni ilman War syukni fahman Allahumma faqih Nafitin wa almin Ta'wil amin Ya Rabbul Alamin Baik Kita akan mulai kembali Mulai dari awal dulu ya Ini materi yang ketiga Menengah tiga nih Tentang kata sifat Macam dan pembentukannya Kata sifat Macam dan pembentukannya Nah kata sifat Ya itu Itu isim fa'il Kata sifat itu Isim fa'il Adalah kata sifat Yang dibentuk kata kerja Dan menunjukkan Makna pelaku pekerjaan itu Pada masa sekarang Atau yang akan datang Seperti kata Katibun Ataupun kata Kariun Walaupun kata Alimun Isim fa'il ya Kataba yaktubu Kitaban Fahuwa katibun Kora'a Yakra'u Kur'anan Fahuwa kariun Alima ya'malu'in Man fahuwa alimun Begitu Jadi ini isim fa'il itu Ya Bisa diartikan adalah Pelaku pekerjaan Baik itu di masa yang akan datang Maupun yang Baik itu masa sekarang Maupun yang akan datang Nah pembentukannya Seperti ini Ya Dari kata kerja Tiga huruf Ya fi'insulasi mujarot Dibentuk dengan Mengikuti pola Fa'ilun ya Seperti kata Kata begatibun Akhotha'akhidun Sa'alasa'ilun Koro'akoriun Wasola'wasilun Nama'na'imun Masya'masin Jaro'jarin Masyatun Jari'atun Nah Itu yang A ya B Dari kata kerja Selain sulasi Kata kerja Lebih dari tiga huruf Sulasi mujarot Si fa'il dari kata kerja Sulasi mujarot Dibentuk dengan Cara mengikuti Pola fi'inudore-nya Dengan menjadikan Huruf mudore Di awalnya Menjadi mimdonah Dan mengkasrokan Huruf sebelum terakhir Contohnya ya Seperti ini Akroma yukrimu Mukrimun Ya kan Itu Wazannya kan Dari kata Af'ala yuf'ilu If'alan fahuwa mufilun Ya begitu Akroma yukrimu Ikroman fahuwa mukrimun Ya kan Ya kayak di dalam Surah Yasin Makhufaroli robbi Waj'ilani Minal mukromin Ya kan Bima gufaroli robbi Waj'ilani Minal mukromin Mukromin atau Mukromun Mukrimun Mukrimun Isi fa'ilnya Ya mukrimun Isi fa'ilnya Ya itu kan Hanya sekedar Contoh kan ya Dalam surah Yasin Mukromun Akroma yukrimu Ikroman fahuwa mukrimun Wazaka mukromun Ya Wazaka mukromun Bentuklah isi fa'il Dari beberapa kata kerja Surah Yasin Masjid Yang berikut ini Nah Coba Masih ingat gak Nih Alama Ya kan Dari Apa namanya Wazan fa'il Coba Alama Yualimun Alimun 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 Bahwa mu'allimun Wazaka mu'allamun Ya kan Ya seperti itu Alama Yualimu Ta'liman Ya kan Fa'ala yufa'ilu Taf'ilan Ya seperti itu Jahada Masih ingat kan Itunya Dari kata Fa'ala yufa'ilu Satu huruf Alif Dengan ditambahin Apa Jahada Yujahidu Jahada Yujahidu Mu'jahidun Jahada Yujahidun Mu'jahidun Ya Jadi Pakainya ya Gak perlu tambah-tambah Kayak Apa Isi masjidarnya Mu'jahadatan ya Tapi Yang penting Fi'il Maldi Fi'il Mu'bore Fa'il Dan juga Terakhir Fi'il Amr Ya kan Jahada Yujahidu Mu'jahidun Jahid Jahid Jahada Yujahidu Nah itu Nah ini ada contohnya Kemarin dibawah disini Tuh Kemarin Alhamdulillah Masih ada catatan disitu Jadi Lebih Ingatin lagi Nanti Supaya Insya Allah Masih ada catatan kan Masih ada yang di screenshot ya Ibu-ibu ya Masih 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 ya Masih ya Alhamdulillah Jahada Yujahidun Mu'jahidun Mu'jahidatun Mu'jahidani Mu'jahidatani Mu'jahiduna Mu'jahidatun Nah itu Ya kan Ada pake yang apa Tadi Mu'jahidun Mu'jahidatun Pake Mu'jahidatun Ada yang juga Menggunakan Musana Ya Tuhun dua orang Ada yang juga Pake Jamak Jamak Ada Takal Lamai Takal Ya Mutakal Limun Mutakal Limatun Mutakal Limani Mutakal Limatani Mutakal Limuna Mutakal Limatun Seperti itu Ya Kalau ibu-ibu Mau di screenshot lagi Ya silahkan Biar nanti ingat kembali Ini kan Alhamdulillah ya Masih ada bekas Ilmunya Kemarin Nah ini Intazoro Yantaziru Muntaziru Muntazirotun Muntazironi Muntazirotani Muntaziruna Muntazirotun Ya kan Ada Istavaro Yastaviru Mustavirun Mustavirotun Mustavironi Mustavirotani Mustaviruna Ya Ini Tambahannya Nah ini Istasva Nah istasva Ini ada huruf Ilatnya itu Nah disini Disebutnya itu adalah Lamfi'il Lamfi'ilnya itu Berarti diperang terakhir itu Apa Huruf ilat Iya ya Atau huruf penyakit Ada bengkok Istasva Yastasvi Mustas Apa itu Mustasvin Mustasvin Mustasvi'atun Mustasvun ya Fa'ilnya Mustasvun Sebentar Mustasvun Mustasvi'atun Mustasviani Mustasviani Mustasvuna Mustasvi'atun Begitu Istasva Yastasvi ya Artinya itu Apa Mengobati Yang berobat Oh yang berobat ya Yang berobat Istana Yastasvi'atun Mustasvin 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 Tani Mustasvin Tani Enggak Enggak ada Di kamar Jangan pakai Mustasvin Mustasvin Begitu Baik Nah Isim fa'il Dan kerjanya Isim fa'il Dan kerjanya Isim fa'il Dapat bekerja Sebagai fi'il Dalam dua bentuk Yang kata berikut ini Isim fa'il Yang makrifah Dalam bentuk Seperti ini Isim fa'il Yang dapat bekerja Seperti fi'ilnya Tanpa syarat apapun Seperti ini Ya Al-Katibu Dar-sa Alimun Itu artinya apa tuh Orang alim itu Menulis pelajaran Ya Al-Katibu Dar-sa Alimun Ya kan Alimun Aslinya ya Kalau yang ada Apa Apa itu Fi'il fa'il Dan mafulnya ya Yak tubuh Alimud-dar-sa Aslinya Ya Aslinya tuh Yak tubuh Alimud-dar-sa Ya kan Katibu Karena dia Katibu-dar-sa Jadi katibunya Jadi fi'il ya mas Betul Katibunya tuh Jadi fi'il Darsanya jadi maful bi Iya Jadi maful bi Betul Al-Katibu Dar-sa Alimun Ya kan Orang alim itu Menulis Pelajaran Aslinya Yak tubuh Alimud-dar-sa Ya kan Yak tubuh Yak Apa itu Alimud-dar-sa Yak tubuh Fi'ilun Mudari'un Ya kan Fi'ilun Mudari'un Mabini'un Ala 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 Domi Ala Domi Ala Domi Baik Mabini'u Ala Domi Isi fa'il terbebas Dari huruf alim Ya kan Huruf aliflam Maksudnya Ini tadi yang A Ya sudah ya Yang B Sekarang Isi fa'il terbebas Dari aliflam Dalam bentuk Seperti ini Isi fa'il Bekerja Seperti fi'ilnya Dengan dua syarat Isi fa'il itu Ada dalam Suatu kalimat Yang maknanya Akan terwujud Saat sekarang Atau mendatang Bukan waktu Yang telah Berlalu Ya kan Ya seperti Contohnya Al-Mualimu Syarihud Darsha Godan Ya Itu sekarang Guru Menjelaskan Pelajarannya Besok Ya Guru Menjelaskan Murid Sekarang Bukan Guru Akan Menjelaskan Pelajaran Besok Ya Mualim Itu kan Guru Guru Ya Mualim Guru Kalau yang Itunya Kebalikannya Muta'alimun Itu artinya Itu murid Ya kan Seperti contohnya Raudotul Muta'alimun Ya kan Raudotul Muta'alimun Gitu kan Kalau Dipakai Apa Jamak ya Artinya itu Taman Murid-murid Begitu kan Taman menuntut ilmunya Murid Penuntut ilmunya Taman Menuntut ilmunya Murid-murid Begitu Aslinya Itu Yashrohu Yashrohu Syaroha Yashrohu Syarohal Mu'allimu Syarohal Syaroha Yashrohu Yashrohu Mu'allimu Darsal Kan dari kata Syaroha Syaroha Yashrohu Menjelaskan Yashroha Yashrohu 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 Aslinya Yashrohul Mu'allimu Darsal Godan Itu aslinya Seperti itu Sebentar Serih Mu'allimu Ander Yashrohu Anyways Not It's 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 Baik Baik kita lanjutin kembali ya Yang B sudah tadi Nah sekarang yang nomor duanya nih ya Ini masih lanjutin yang dari B Isim Fang Il itu bersandar pada kata lain sebelumnya Posisinya ada setelah yang berikut ini Setelah istifham atau kata pertanyaan Seperti Apakah kamu paham dengan pelajaranmu? Begitu Apakah kamu paham dengan pelajaranmu? Darsaka Begitu Apakah kamu paham dengan pelajaranmu? Istifham Isim failnya mana? Isim failnya afahimu Fahimun Itu isim failnya ya Isim fail tanpa aliflam Ya betul Ya begitu Ya seperti kata Fahimun Fahimah iafhamu ya Fahimah iafhamu Aslinya itu Atafhamu Darsaka ya Gitu kira-kira Pakai yang filmutorenya ya Fahimu itu paham ya? Faham ya betul Apa Anda paham pelajaranmu? Begitu Faham Apakah paham? Ya Kemudian B Setelah huruf nafyi Arti tidak seperti Tuh Nah ini Apa itu namanya Ini yang apa tadi nih Yang ikrobnya ya Tuh A Harfu istifhamin Mabniyun Al-Fadhi Fahimun Isim ma'ilun Fimahalir Raf'in Mubtada Oh iya iya Terima aja Apa itu? Ya kan? Kemudian Anta Isim domir Munfasil Mabniyun Al-Fadhi Ya kan? Kemudian Darsaka Maf'ulun bihi Wa'alamatun nasbihi Fathatun zahiratun Fi akhirihi Ka Ka ya ini ya Ka domir ya Domir Barizun Mutasirun Mabniyun Al-Fadhi Ya kan? Darsaka Berarti mudah-mudah ilai ya? Ya Mudah-mudah ilai Betul Mudah-mudah ilai Betul Baf'ulun bih wa'alamatun nasbihi Fathatun zahiratun fi akhirihi Ya kan? Yang kayak gitu Saya gak bisa Wah-wah mudah Ya ini sekedar kita Bakal kita Mengenang kembali Di waktu menengah Tiga kemarin Bu Iya justru itu Kalau udah kayak gitu Udah dong Gak ngerti Yang penting Yang penting Nanti kita ingatnya Batuliun Salahun Salahir Salahirun Salahirun Begitu ya Nah ini Ini lanjutkan tadi nih Yang huruf pertama nih Apa Yang pertama apa tuh Isifail Ada dalam suatu kalimat Yang baktanya terujud Sekarang Atau yang akan datang Nah ini yang nomor duanya sekarang Tadi sudah ya Fahima ya Tadi ya Yang huruf nidak Yang huruf nidak Sekarang huruf nafi Nidak Ya nafi B B Nafi sekarang Nafi sekarang Masami'un 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 aku kan nasihatal mu'allini Iya kan? Kamu tidak mendengar Nasihat dari guru Begitu kan? Saudaramu Oh saudaramu ya Saudaramu tidak mendengarkan Nasihat guru Oh iya Saudaramu tidak mendengar Nasihat guru Begitu kan? Tidak mendengar Nasihat guru Iya saudaramu Oh saudaramu tidak mendengar Nasihat dari Nasihat guru ya Nah itu Huruf nafinya yang mana? Nafinya itu ma 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 Ya 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 Ma Sami'un itu kan panggil Kasih contohnya dilingkarin Atau dikasih garis merah gitu Bu Sinta Ya 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 Ini rupanya ya Kalau yang tadi Itu A nya ini Istifham ya Iya Saya kasih tanda merah Biar nanti itu Masami'un Ah Ahuka Ahuka ya Nasihatan Mu'alim Nasuhatan Mu'alimin Mu'alimi Mu'alimi Masami'un Mu'alimi Masami'un ahuka Nasihatan mu'alimi Ya begitu ya Saudaramu tidak mendengar Nasihat guru ya Baik Sekarang yang C Setelah huruf nida Setelah huruf nida Atau panggilan Maaf Setelah huruf nida Atau panggilan Seperti Ya Raufi'an Kafaihi Bitu'a Ya Ya Raufi'an Kafaihi Bitu'a Wahai yang mengangkat Kedua tangannya Dengan doa Ya kan Kafaihinya itu Itu aslinya Dari kata Kafayani Kafayani Iya Kafayani Karena musana Asli nunnya Apa Karena musana Aslinya Nunnya dibuang Begitu Ya Seperti kata Yada Yadani Yadaka Yada Muhammadin Begitu kan Kemudian Kata kafun Kafani Kafaka Ya Ro'ay Itu Kafai Keterangannya Kayak gini Nunnya Dibuang Karena dia Diidofahkan Gitu Ya benar Jika musana Diidofahkan Maka nun Di ujung musana Harus dibuang Buang Karena dia Sebagai mudof Mudof Karena diidofahkan Ya Baik Untuk Untuk Jama Sama Untuk musana Dua-duanya Jadi nunnya hilang Kalau dia Fungsi Sebagai mudof Gimana Bu 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 Safi Nunnya dibuang Nunnya dibuang Karena dia Didofahkan Atau Sebagai mudof Jadi Untuk Musana Sama-sama Dan jama Karena kan Emang Itu kan Itu kan Apa Untuk Menjaka salim Karena Apa sih Ada nun Ada alif Ada nunnya itu Jadi nunnya itu Kalau diidofahkan Dibuang Dari Kafayani Ya dari kata Kafay Jadi Kafayani Dibuang Kafayani Kafayihi Ya idofah Kafayani Kafayihi Aslinya kafayani Jadi kafayihi Kafayihi Jadi Karena itu Musana Ya maka itu Nunnya Harus dibuang Hasbun nun Begitu Maka itu dijadikan Sebagai idofah Begitu ya Kafun Kafani Kafaka Kafanika Kafanika Ro'ah itu Kafayanika 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 Kafaka Kafan Seperti itu Ya ro'ah Kafayani 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 Oh ya Kafayani Ro'ah itu Kafayani Kafayani Di sini Kafayani Ya Di sini Kalau saya Tulisannya itu Kafayanihi Di situ Kafayanihi Tulisan Di tulisan saya Kata Yadun Yadani Yadaka Seperti itu Yadani Aslinya Seperti itu Makanya itu Dinyatakan Sebagai Fimahal Lirijalin Itu Fimahal Lirijalin Jadi apa Tanamanya Wahai yang mengangkat Kedua tangannya Dengan doa Sekarang Yang D Sekarang Isifail itu Pada Posisi Sebagai sifat Seperti Aku melihat Anak Menghafal Al-Quran Begitu Kemudian Isifail Pada posisi Khobar Nah ini kan Al-Waladu Ya kan Al-Waladu itu kan Muka ada Al-Fizun itu kan Khobar-nya Al-Qur'ana Ya itu Dijinikan sebagai Ya Muf Ulbih Muf Ulbihnya Muf Ulbihnya Begitu Muka adanya Waladu Iya Khobar Iya Waladu Mu'tada Atau Khobar Khobar Waladu Mu'tada Ini awal kalimat Awal kalimat Awal kalimat Afizunnya Khobar Begitu Nah sekarang ini Nama orangnya ya Abdul Azizi Abdullah Ya Abedah Ya kan Ya itu huruf Munada Abedah itu ya Munada Mudof Ya Makanya kalau Setiap Munada Mudof itu harus Dinasubkan Dimansubkan Jadi Abedah Begitu Ya Abdelaziz Ya Abedallahi Begitu Ya Coba Misalnya gini Saya contoh kalimatnya nih ya Ya Abdelrahman 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 Nah ini Jadi Abdelrahman itu Munda Dan Ar-Rahman itu Ya Dinyatakan sebagai Mudofun Ileyh Begitu Ataupun Abi 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 itu kan Bapak Abi Jadi itu Ya Aba Bakar Ya Aba Bakar Begitu Ya Aba Bakrin Bakrin Wahai Wahai Abubakar Begitu Kemudian Ada lagi Contohnya Misalnya Umi ya Umi itu Umah Umi itu Umah Jadi Contohnya Kalau Umi Umi Suma Umi Gitu Ya Umah Ya Umah Apa Ya Umah Sulaim Ya kan Ya Umah Sulaim Begitu ya Nah Jadi nih Kalau huruf Nidanya Seperti ini Ada Munda Dan Mudof Ada juga Ya Mudofun Ileyh Begitu Munda Dan Mudofnya Yang Umah Aba Dan juga Abda Nah Kemudian Ru'aitul Muhammad Dal Katibad Darsahu Ya Aku melihat Muhammad Menulis Pelajarannya Begitu Kemudian Ru'aitul Waladul Katibad Darsahu Ya Ru'aitul Waladan Katibad Darsahu Ru'aitul Waladul Katibad Darsahu Nah Disini Saya kira Ini tidak ada Perbedaan Ya Maktanya Pun Itu Juga Sama Begitu Ra'aitul Waladan Katiban Darsahu Ru'aitul Muhammad Katibad Darsahu Ru'aitul Waladan Katibad Darsahu Saya kasih Harokatnya Ya Kenapa Kenapa Di ini Ya Kalau Kalau sama ro'a itu waladhan, katiban, darshan. Ini yang efek, isim fa'il pada posisi sebagai hal. Ya, betul. Isim fa'il itu pada posisi hal. Betul sekali. Dar. Katiban. Katiban. Berarti yang di itu posisinya itu, ini ya, posisi hal ya, benar-benar. Ini dia, kayak gini. Yang F, isim fa'il pada posisi hal. Menorangkan keadaan seperti ro'a itu Muhammad dan katiban, darshan. Itu yang F sekarang kita, yang kita fokuskan. Saya melihat Muhammad. Menulis pelajaran. Menulis pelajaran. Begitu. Kemudian, ini nih, iropnya nih, yang dari dirika kemarin. Saya udah nyali-nyalin nih, iropnya deh. Lagi males banget ya. Kalau libur, lagi males ya. Irop harus disalin. Sudah pada disalin ya. Udah, udah disalin. Udah disalin ya. Tepatnya kagak bisa. Makanya, nih, mohon izin saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ro'a itu, fi'lun maldin, mabdiyun ala sukun, litis solehi bitai. Ya kan? Fi'il madi, mabdiyah tetap atas sukun, dan disambungkan huruf ta. Ya kan? Huruf ta. Ta'nya itu apa? Ta' domir. Watta'u domirun barizun. Domir barizun apa? Domir barizun kemarin? Langsung. Apa? Langsung. Langsung ya? Domir barizun mutasilun. Muncul, muncul. Ya, muncul ya? Muncul. Domir mutasilun muncul pada menepati posisi fa'il. Ya, begitu. Kemudian, Muhammadan. Bahwa, olun bih wa'alamatu nasbihi fathatun zahirotun fi'akhirihi. Ya. Fathatun zahirotun fi'akhirihi. Zahirotun fi'akhirihi. Katiban. Katiban. Ismun fa'il wa'huwa halun mansubun bilfathihi. Mansubun bilfathah. Fathah apa fathih? Bilfathati. Bilfathati. Kan ada bi. Gitu. Jadi kata, mabdiyah alal fathihi, mabdiyah alad-dommi, itu tidak disertai dengan takmarbutohnya. Kecuali kalau ikhropnya pakai takmarbutoh itu baru. Begitu. Ya kan? Wa'alamatu, ya kan? Wa'alamatu rufihi mansubun. Begitu kan? Fathatun zahirotun fi'akhirihi. Begitu. Ya kan? Kasratun zahirotun fi'akhirihi. Bukan mabdi, ya? Ya, betul. Seperti itu. Kemudian, Darsahu. Mapulun bi' Mansubun bilfathati wa'uamudhafun. Wa'amudhafun. Ya. Ha' ya. Hu' ya. Hu' ya itu. Hu' domirun barizun mutasilun babni'u alad-dommi. Ma'ad-dommi. Fi'ma'halijarin wa'huamudhafun ilaihi. Gitu. Mah'halijari. Baik. Selanjutnya. Nah, ini Iropnya nih. Isi fa'ilnya tuh. Abu Qahaldirun. Nah, ini dari Bapak nih. Aminullah. Muqtada'un marfu'un wa'alamatura fa'ihil wawu li'annahu minal asma'il khumsati wa'u' mutaf. Ya kan? Walka'fu domirun barizun mutasirun wabniun alas sukun fi'ma'halijarin mutafun ilaih. Ya. Haldirun khabarul muktada. Ya kan? Pak, artiin dong dirga. Buka muktada 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 ya muktada marfu' marfu' dengan dengan tanda rofa' apa? Tanda rofa' wawu kan? Tanda rofa' wawu. Wawu. Ya, nahu asma'ul khumsah. Asma'ul khumsah itu nama lima ya? Ya. Asma'ul khumsah dan itu mudof. Wahua mudof. Wahua mudof. Ya kan? Jadi, wahua mudof itu maksudnya apa? Wahua mudof. disandarkan. Disandarkan ya? Disandarkan ya? Disandarkan pada domir kaf. Apa? Disandarkan pada kak antar di bakangnya. Iya. Jadi itu apa? Iya. Abu itu ya mudof. Betul. Kafnya itulah jadi sebagai ya mudofun ilaih. Mudof ilaih. Walkafu domirun barizun mutasinun maddin anasukun fima halijarin. alafatha dia salah nulis mas. Iya fatha yang aslinya ke fatha ya? Alafatha. Alafatha ya? Alafatha ya? Alafatha ya? Alafatha ya? Alafatha ya? Alafatha ya? Oh iya benar-benar. Ada yang keliru ya? Baik. Yang benar? Alafathi. Salah nyelak. Alafathi ya? Baik. Abdiun alafathi ya? Baik. Kita lanjutkan. Hadirun. Khobaru muptada marfu'un wa'alamatu rafihi. Nah ini baru. Dommatun zohiratun fi akhirihi. Karena ini Eropnya ya. Makanya ini pakenya tamar buto domahnya itu. Begitu. Karena ini berubah. Berubah. Hadirun. Berubah. Ya. Hadirun. Begitu. Khobaru muptada marfu tandanya rohbah domah yang nyata di pada akhirnya. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Gitu. Ada lagi di sini. Nah Nikola ta'ala fatiris samawati wal ardi ja'ilin bala'ikati rusulan. Masya Allah. Ayat Al-Quran lagi? Iya. Panjang nih. Panjang nih. Allah ta'ala. Nah tuh. Jurus samawati wal adoh hanifah muslimah. Oh. Masya Allah. Ini banyak banget nih. Tuh. Yang penting Nah. Kita udah melatih Eropnya ya. Yang dari apa kita sendiri ya. Sekaligus saya ngetik juga. Yang ini nih. Contohnya nih. Apa. Himun antar darsaka. Baik. Selanjutnya. Ini sudah selesai ya. Kita alihkan materinya tuh tentang pengecualian ya. Mudah-mudahan aja apa ya. Saya harap sih di apa namanya. Materi menengah tiga di waktu liburan selesai nanti insya Allah. Iya. Iya. Kalau Jumat nggak bisa ya mas? Jumat bisa. Hari Jumat bisa. Kalau kan dipagiin jam sembilan saya udah nggak ada tukang ini jam sembilan nggak apa-apa. Jam sembilan ya. Oke siap. Jam sembilan nanti insya Allah. Biar Mas Birga pahalanya tambah banyak mas. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi Mungkin kita ngerti. Baik. Senin kita belajar Al-Arobiyah Bayna Yadeh. Rabu dan Jumatnya kita nge-review materi Pak Aminullah ya. Oke. Sekarang kalimat pengecualian Uslubul Istisnai Kenapa Uslubul Istisnai Gampang Karena Uslubul Istisnai Karena apa? Kan dia muktada kan kalau kayak gitu Bukan. Bukan. Maksudnya gimana mas? Kan bacaannya Kalimat pengecualian Kan bacaannya Uslubul Istisnai Karena apa? Sebabnya Karena apa? Karena mudah-mudah ilahi kan Karena mudah-mudah pun ilahi Itu Ya Karena mudah-mudah pun Ada larif lama ya mudah-mudah ilahi Ya Ada mudah-mudah ilahi Istisnanya mudah ilahi Uslubunya mudah Ya betul Oke Kalimat pengecualian Kalimat pengecualian Yang mana nih? Kok gak disininya gak ganti? Pengecualian Judulnya kedua Bu Yang kedua sekarang Bu Sinta Ya ini di Anunya masih yang Nah Ini kan udah nih Kalimat pengecualian Ya kalimat pengecualian Ini kata sifat sudah Ya kan? Kata sifat sudah Ini sekarang ganti Ini Materinya Ya Pengecualian sekarang Ya Except Except sentence ya Except sentence Kalau bahasa Inggris Yang terimut pengecualian Begitu Baik Coba deh Nomor satu deh Bu Nining Nur Siti Tepatul Ini belum dirobah nih Yang apa? Yang itu ya? Ya nomor satu coba Nakolatulabu gitu ya? Nakolatulabu Nakolatulabu Fasla ila muhammadan Ah ila muhammadan Bu Nining Nur Siti Nomor dua Madaqolatulabu Fasla ila muhammadun Boleh Atau ila muhammadan Boleh Oke Coba Bu Sinta Nomor tiga Madaqolatulabu Fasli ila muhammadan Hmm Fasla ya? Fasla Fasla Muhammadun Muhammadun Oh Fasla Muhammadun ya? Iya Ini pengganti Pengganti yang hilang Iya pengganti yang hilang Betul Madaqolatulabu Ila muhammadun Iya kan? Karena kan disitu kan Madaqolatulabu Fasla 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 ya? Madaqolatulabu Fasla Madaqolatulabu Oke Madaqolatulabu Fasla ila muhammadun Oke Siap Betul sekali Karena disitu kan ada Badalnya ya Ada badal Ada mubdal minhunya Begitu Yang nomor dua Mubdal minhunya Muhammadan itu kan Badalnya Iya kan? Sedangkan yang mubdal minhunya Yang mana? Mubdal minhunya? Atulabu kan? Atulabu Hilang Muhammadan ataupun muhammadun Badal Atulabunya itu Mubdal minhunya Baik Keterangan Kalimat atau susunan Seperti di atas Disebut kalimat Dengan gaya Pengecualian Atau Uslubu Istisnai Kata Atulabu Pada kalimat nomor 1 dan 2 Al-Mustaz Namindu Atulabu ya Nomor 1 dan 2 Kata muhammadun Ataupun muhammadan Pada kalimat nomor 1 2 dan 3 Ya kan? Disebutnya itu Musanna Ya Mustazna 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 ya Bukan musanna tadi ya Tadi saya bilang musanna ya Mustazna ya Oke siap Mirip-mirip Oke Mustazna Oke Nomor 4 Kata huruf Il Pada ketiga kalimat Di atas 1, 2, dan 3 Disebut Adatul istisna Atau harful istisna Ya kan Ilah ya Itu hurufnya Oke Kita baca lagi Lima kalimat Yang pertama adalah Kalimat positif Karena tidak adanya Huruf nafi Harfu nafi Yang mendahulunya Mendahulunya Maka Redaksi kalimatnya disebut Musbad Atau Mujab ya Ataupun Al-Qalamutam Tambah lagi Al-Qalamutam 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 Kalamu Sempurna Kalamutam Kalimat sempurna Al-Qalamutam Al-Qalamutamun Baik Tidak ada disini Dirga Iya Saya catat Maksudnya Catatan Catatan Enggak maksudnya disitu Di layar Dirga nulis Betul Enggak ada Jadi Dari-dari Pak Amin Enggak ada Kita nyatakan sendiri Jadi Jadi Nomor satu itu dia Musbad Dan Tam Oh Musbad Dan Tam Musbad Ataupun Mujab Al-Qalamutam Itu Ya Musbad Ataupun Mujab Sama Aja Dan Kalamutam Nomor enam Berbeda dengan itu Kalimat yang kedua Dan ketiga Terhadap huruf Nafi Yang terdapat di awalnya Redaksi kalimat Semacam ini disebut Manfiun Nah ini kan ini Nomor dua Dan tiga ini Ya kan Nah ini kan Kalimatnya itu kan Tam kan Nomor dua Tetapi Manfi Karena apa Karena ada huruf Nafi Ada huruf Nafinya Mak-mak disitu Ini Tam Tetapi Manfiun Begitu kan Tidak Musbad Ataupun Mujab Begitu ya Yang nomor tiganya Ini baru Ini karena Ini sudah Manfiun Begitu Ya kan Nomor tiga Manfi Manfi ya Karena Kalamunakis Betul Kalamunakis Betul sekali Kalamunakis Nakis Baik Nomor delapan Resri kalimat Tamun Musad Resri kalimat Tamun Manfiun Dan Nakisun Dari contoh-contoh Di atas Dikatakan bahwa Istisna adalah Mengeluarkan kata Setelah Illa Dari hukum Yang berlaku pada Kata setelah Illa Sehingga Keduanya diberi Hukum yang berbeda Ikhroju Maba'da Adatul Istisna I Minhukmi Ma Kobelaha Ya kan Begitu Nomor sepuluh Rukun Untuk Uslubul Istisna Al-Mustasna Minhu Adatul Istisna Il-Mustasna Mustasna Nah ini Media Pengecualian Ada huruf Illa Isim Goiro Dan Siwa Ini Goiro Siwanya Di Apa namanya Di Lain materi Ini kan kita kan Yang fokusnya itu Huruf Illa Iya Fi'i atau huruf Jar Fi'i'lun Al-Halfu Jarim Khola Aida Dan Hasya 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 Apa Khola Aida Dan Hasya Hasya Nomor tiga Nggak dibahas ya mas Iya ini nomor tiga Nggak dibahas Waktu itu Nggak Nggak dibahas Cuma yang kita pas itu adalah Illa Goiro Dan Siwa Siwa atau sawa Nah Pengecualian dengan Illa Al-Istisna'u Bi'illa Tidak terlepas ya Kata yang dikecualikan dengan Illa Tidak terlepas dari Salah satu dari Tiga keadaan Atau Erop yang berikut ini Wajib Nasob Wajib Nasob Apabila Redaksi kalimat Pengecualian itu terbilang Tamun Musbat Ya Ataupun Tamun Mujab Maka bacanya itu Zahabal Auladu Illa Masjidi Illa Aliyan Iya kan Sempurna Iya kan Sempurna Aliyannya Ini Apa Mansub Mansub Ya Betul Nasob Yang sempurna Setelah ilahnya Mansub Iya betul Dia Apa Sempurna Dan positif Jadi wajib Ansob 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 Paslanya Betul Iya Jadi Semua Anak-anak Pergi ke masjid Kecuali Ali Maknanya Begitu Saya Saya terjemahkan ya Kalau ini Berkenan Mohon izin Semua Anak-anak Pergi ke masjid Pergi ke masjid Kecuali Kecuali Si Ali Begitu Dahabal Dahabal Aladu Dahabal Aladu Ila Masjid 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 Ila Aliyan Aliyan Ila Aliyan Ila Aliyan Kata sifat Ini Tuh Saya gede Ibu Bukan Di layarnya Nggak ada Oh Layarnya Nggak ada Masih Kata sifat Kata sifat Sifat Coba Saya stop Share dulu Ya Memang sih Di laptop Orang lain Pasti terlihat Mana mungkin Nggak terlihat Saya lagi Advance As Background Coba Bisa Nggak Advance Saya Nggak 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 Yang terlihat Dirga Ini Coba Buka Buka catatan Buka catatan aja Bu Sinta Buka catatan aja Bu Sinta Buka catatan Buka catatan Buka catatan Yang mana tadi LB Amin Pengecualian Astagfirullah Re-prepering Powerpoint You're sharing slide Nah Seperti ini tuh maaf ya muka saya gak kelihatan gak apa-apa udah sampai nomor berapa tadi nomor satu baru nomor satu sahabat masih ada ininya nih masih ada sebentar agak ribet juga nih kalau ini nih pakai yang advance pakai yang itu aja udah astagfirullah ini ada nih kelihatan ya kelihatan oke kelihatan ya pasti baik tadi sudah kan apa bahabal awladu ila lemas ila alian tam atau ya amun musbatun awmujabun baik dua boleh nasob atau setra istisna karena dia mustasna dan boleh juga di-eropkan sebagai badal ma'at minkul dari badal mubda minhunya yang tidak lain adalah mustasna minhunya itu sendiri yang ada di dalam itu artinya boleh marfu keadaan ini bisa terjadi jika redaksi kalimat pengecualian itu terbilang tamun manfiyun kayak tadi yang nomor dua nih tadi tuh nomor dua iya nomor dua tuh ini tamun tapi manfiyun nomor tiga oh ya oh ini ya tidak ada tamun manfiyun tadi ya sini ya nah ini contohnya tadi nih itu tamun manfiyun nomor tiga di-eropkan sesuai dengan kedudukan al-mustas minhu yang hilang tidak dituangkan dalam kalimat pengecualian itu keadaan demikian ini terjadi jika redaksi kalimat pengecualian itu terbilang nakisun manfiyun nakisun manfiyun mazahaba ilal masjidi ila aliyun aliyun ila aliyun begitu baik yang hilang fa'il nah ini contoh lain nih yang kita tulis nih kemarin ya ro'aytul kutubah ila kitabal hadisi ya kan ro'aytul kutubah ila kitabal hadisi ya karena itu tamun musbat ataupun tamun mujab maka kitabah ini harus di nasobkan begitu terus juga karena ada al-hadisnya itu makanya ini dijadikan ya sebagai mudof dan ini dijadikan sebuah mudofun ilaihi kemudian ma'ro'aytul kutubah ila kitabal hadisi ya sama kan ini tamun manfiyun ma'ro'aytul ila kitabal hadisi nakis ini la'abudu illallaha ya kan la'abudu illallaha la'abudu illa iyahu atau iyaka ataupun iyana ataupun iyaki ataupun iyaki begitu baik selanjutnya kita apa bentar saya ini dulu mau buka slide lagi sekarang yang goiro siwa ya yang terakhir dulu ya kita tiga dulu untuk hari ini tamizmi nanti untuk hari Rabu dan hari Jumat ya tamizmi maupun tamizmi jumlah eh tamizmu frot maupun tamizmi ma kata ya pengacuarain goiro dan siwa nah goiro dan siwa ini ini ya kebalikannya dari kata illa ya kan illa itu kan kita tuh fokusnya itu kan hanya saja apa fiilnya ya eh enggak isim ya sekarang ini yang fiilnya gitu bentar isim isim dia isim oh isim ya oh isim ya hurufnya ya isimnya tuh yang goiro siwanya ya oh ya siap baik ini isim yang kita huruf yang sekarang kita fokusnya pada isim ya isim goiro dan siwa ya bismillahirrohmanirrohim mungkin Bu Sinta dipersilakan dulu Bu Sinta untuk baca nomor satu ini ya nomor satu ya nomor satu atulabu fasli ila muhammad fasla fasla ila muhammadan ya nah yang bawahnya yang ke ini dakola lagi dakola tulabu fasli fasla 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 goiro muhammadin nah ini muhammadan diganti dengan kata goiro ya kan muhammadin dijadikan sebagai mudha fun ile berubah jadi tanwim berubah jadi tanwim gitu ya nomor dua tafut toli Bu Sinta ikroi Bu Sinta lagu Neneng Bu Sinta Gua di Shopee Aduh Gua di Shopee Yang Tamanfi ya Madakola tulabu fasla ila muhammadan atau ila muhammadun yes ya goiro nya Madakola tulabu fasla goiro kalau muhammadan goiro muhammadin kalau dari muhammadun goiro muhammadin yes that's right that's true kalau goiro muhammadan goiro iya kalau goiro kata dari muhammadun goiro kalau muhammadun goiro kalau muhammadun jadi goiro goiro itu merupakan keywords nya ya kata kuncinya muhammadun goiro muhammadun goiro goiro keywords nya kata kuncinya gitu nomor 2 3 nomor 3 3 ya iqro minfadli silahir rahman rahim madakola fasla ila muhammadun madakola fasla goiro muhammadin dia fasla atau fasli itu gimana liatnya kan dia kan itu mafulbi 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 kan begitu mansup kita lihat ada fiil depannya gitu bu kalau kan ada fiil kalau nga fiil fail itu pasti mafulbi gitu aja mafulbi ya difadhakan atau dinasobkan gitu ini fiil fail maful gitu ini materi sangat sederhana sekali ini di dasar satu ataupun dasar dua udah gitu tapi ngertinya pas di menangat tiga menangat tiga ya jarannya dasar ngertinya di menangat tiga gak hanya di menangat tiga dasar tiga yang dari Pak Nasir ya kalau Pak Nasir jelas memang Pak Nasir ya Bu Sinta ya burunya jaran dasar habis gak mau pindah kabur kayak itu pindah semua kasihan habis tar kan gak boleh saya udah ke pendidikan gak bisa banyak-banyak oke siap kurang cepat yang jelas penjelasan singkat bahasan ini kaitannya dengan istris nabi ilah sebelumnya ya huruf dua syarat yang berlaku pada kehemat pengecualian dengan ilah berlaku juga pada pengecualian dengan goyru dan siwa kata ini kecuali kan mustasna dengan goyru dan siwa dicarkan antara lain dengan tanda kasroh karena kedudukannya sebagai muduf ilah untuk masing-masing goyru dan siwa itu goyru dan siwa masing-masing disebut isim istisna dan dibir harokat dan diirupkan sama dengan harokat akhir kata yang menjadi mustasna dengan ilah ya ya betul nah coba nih tentukan nih latihannya nih nah kan roh tu ya goyru dan siwa nih ya kan nah ini kan kemarin saya yang diharokatin kan nah ini korok tul qurana goyru surotil falaki ya kan iya ya itu nah aslinya itu apa korok tul qurana ilah ya kan ilah surotal falaki aslinya ya kan korok tul qurana ilah surotal falaki lalu diberubah jadi kata goyru korok tul qurana goyru surotil falaki falaki gitu jadi surota dikati dengan goyru iya begitu ya betul kemudian layak tubul aula dudarsah siwa aliyin siwa aliyin ya kan layak tubul aula dudarsah siwa aliyin iya kan iya jadi aslinya layak tubul aula dudarsah illa aliyin iya kan illa aliyin begitu iya ataupun apa namanya layak tubul aula dudarsah illa aliyin begitu karena ada huruf nahi juga ada manfi ya huruf la disini ya begitu kemudian makatabat darsah goyru muhammadin ini nakis ini manfi nakisun ya iya tidaklah apa artinya tidaklah baca tidaklah semua murid-murid baca kecuali si muhammad ya begitu kan ya aslinya tuh apa kalau yang itunya ya yang tamun manfiun ya makataba ya makataba tulabud mudarsah kuiru muhammadin kan begitu kalau ilanya makataba mudarsah makataba makataba tulabudarsa ila muhammadun 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 jadi mudal mudal kataba tulabudarsa nah ini latihan kemarin ya ila tuh ro'aitul kutubah illa kitab al-hadisi ya kan ma'ro'aitul kutubah illa kitab al-hadisi ma'ro'aitul illa kitab al-hadisi ya kitab hadis gitu nah ini goiro ataupun siwanya tuh ya ro'aitul kutubah goiro kitab al-hadisi ya kan goiro sebagai pengertinya kitab karena sama-sama mansub kan goiro ma'ro'aitul kutubah goiro kitab al-hadisi samun manfiun ya kemudian ma'ro'aitul goiro kitab al-hadisi hadisi hadisi oke sampai disini dulu ya ibu-ibu terima kasih atas partisipasinya terima kasih banyak terima kasih sama-sama bu Sinta ya Allah alhamdulillah ya terima kasih banyak sampai jumpa lagi ya terima kasih sama-sama nanti pas diulang sama Pak Amin Pak Amin rada-rada ngerti iya oke enak tenang sampai ketemu lagi nanti di LBIK ya besok ya insya Allah Bu Sinta apa Bu siapa Bu Mutia bilang dari rumah jam apa sekitar jam 10 sampai ke LBIK jam 11 ketemuan jam berapa mas jam 11an ya jam 11an nanti gitu mudah-mudahan udaranya cerah ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya nanti ya kita sehat wah saya kartu-kartu keret aja udah gak tau dimana nih ya Allah kartu keretanya saya tinggal satu boh kartas tapi gak punya kesempatan ya ada peduli lindungi kan kita udah masuk tinggal di ini aja kok tapi harus beli lagi kan iya kartu multi trip iya memang harus dibeli lagi kartu multi trip gitu kalau masih ada sih gak usah gak tau dimana gak ditambahin kayaknya hilang dah bu Nining bisa buka kamera dulu bu oh iya ya oh iya baik baik kita foto dulu ya sejenak Bismillahirrahmanirrahim satu foto formal satu dua tiga kayak bebas kayak bebas silahkan kayak bebas bebas mulu yeah satu dua tiga baik jadi sampai ketemu di LBQ ya oh iya gimana nanti udah parah lihat terima kasih terima kasih